Ma ra'a ashabu rasulillah sallallahu alaihi wa sallam minal amali say'an tarkuhu kufur khairus sholah sahabat-sahabat nabi itu tidak melihat ada amalan, ada ibadah kalau ditinggalkan oleh hamba Allah subhanahu wa ta'ala akan menjadikan hamba Allah subhanahu wa ta'ala itu kafir khairus sholah kecuali sholat orang tidak haji, tidak kafir tidak zakat tidak kafir tidak puasa, tidak kafir tidak sholat, kafir menurut banyak daripada ulama banyak daripada sahabat termasuk Sayyidina Umar bin Hottab Sayyidina Abdullah bin Abbas Sayyidina Abdullah bin Mas'ud Sayyidina Abdul Rahman bin Auf Sayyidina Abu Hurairah dan seterusnya-seterusnya minal ulama Imam Ahmad bin Hanbal Imam Abdullah bin Mubarak Imam Rahawai dan seterusnya-seterusnya kasir yang mereka beranggapan bahwasannya ninggalkan sholat walaupun hanya satu kali tanpa udur sudah dianggap keluar dari lingkaran Islam keluar dari agama Islam kafir bukan meyakini sholat tidak wajib kalau meyakini sholat tidak wajib walaupun Imam Shafi'i semua ulama mengatakan apa? kafir meyakini sholat lima waktu tidak wajib itu kafir semua ulama itu tapi disini meninggalkan sholat tanpa uzur walaupun hanya satu kali itu banyak ulama yang berpendapat bahwasannya hukumnya kafir jadi harus dia sahadat lagi dan seluruh ibadah yang pernah dilakukan akan menjadi sia-sia semuanya karena dia dianggap murtad kalau dia mau balik Islam sahadat lagi kalau dia ninggalkan sholat satu kali ini perkaranya tidak mudah ya ini perkara yang sangat sangat dahsat bagi yang meninggalkan sholat karena langsung dihukumi kafir jadi hati-hati dengan sholat ini pertama kali yang akan dilihat oleh Allah SWT dari hambanya adalah sholatnya selamat menikmati selamat menikmati